Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radar Solo TV Intro Di program Bincang Tokoh Pada Kamis Manis hari ini Kami mengundang tamu yang spesial Beliau akhir-akhir ini sudah mulai Belusuan ke banyak titik di kota Solo Kita siapa? Mas Respati Ardi Mas Respati Ardi ini Bisa dikatakan Pengusaha muda yang Mulai naik daun Dan saat ini Sedang mengikuti kontestasi Pemilihan kepala daerah Di kota Solo Tahun 2024 Mas Respati Siap Saya masih ingat Benulit waktu itu Ya kalau gak salah Hari Rabu malam itu Di kontak teman wartawan Ya seakan tidak percaya Bahwa Ada WA bahwa Mangku Negoro 10 Atau Gusti Bre itu Memutuskan untuk Tidak ikut kontestasi Mengundurkan diri Dan akhirnya muncul Nama Mas Respati Ardi ini Nama yang Tadi sempat ngobrol Di bawah Bahwa Mas Respati sendiri Juga terkejut Seperti itulah Nama Mas Respati ini Kalau di berita-berita Sebelumnya kan masuk Plan B Kalau gak salah ya Plan B Jadi Emang sudah dicadangkan ini Jadi Apakah parpol ini Emang benar-benar Sudah mencium keraguan Ini mesti Kayaknya ini Gusti Bre ini 50-50 Misalnya Seperti itu Bagaimana Mas Respati Kondisinya waktu itu Mas Respati Jadi Kondisinya Waktu itu ya Jadi Tidak hanya Masalah Plan B Saja Tapi memang Kita Ada diskusi Dan koordinasi Dengan seluruh Ketua-ketua Parpol Waktu itu Yang bagaimana Melangkah Strategis Dalam nanti Memenangkan Di Pilihkada kali ini Jadi Tidak hanya Plan B Sebenarnya Kita berbagi peran Bagaimana Caranya Mangku Negara Nanti Walaupun Mangku Negoro Sepuluh Tidak menjadi Wali Kota Tapi Mangku Negara Tetap hadir Di masyarakat Tetap bisa Bermanfaat Bagi masyarakat Kalau memang Itu hanya Kerja satu tim Hanya kerja Mangku Negoro X Atau Gusti Bre Itu Maju Saja Mungkin Tidak banyak Orang yang terlibat Tapi Apabila Beliau Masih tetap Menjadi Pengagang Mangku Negara Dan Tentunya Karena Sudah Tiga bulan Berjalan Saya bersama Beliau Mengenal Masyarakat Tentunya Kalau Nanti Saya yang Diberi Amanah Atau Mandat Menjadi Wali Kota Kita akan Bekerja Bersama Potensinya Nambah Berarti Sudah Dari Awal Tiba-tiba Berarti Sudah Mengawal Juga Ikut Mengawal Gusti Bre Ya Jadi Saya Dari Awal Memang Teribat Langsung Mengenalkan Beliau Turun Ke Masyarakat Tapi Pada Akhirnya Diputuskan Ini Kalau Saya Dengan Teman-teman Parpol Bangun Negara Tetap Akan Hadir Untuk Bermanfaatannya Ke Masyarakat Semua Walaupun Tidak Terlibat Secara Politik Praktis Seperti Itu Intinya Ini Politik Itu Alat Untuk Menjejahterakan Masyarakat Berarti Semuanya Kita Bisa Terlibat Menjadi Untuk Mesejahterakan Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Seperti Itu Sebenarnya Kalau Di Obrolan Di Warung Kopi Masyarakat Wah Ini Gus Dibri Kok mundur Ini kan Padahal Gadang-gadang Elektibilitasnya Juga Tinggi Seperti Itu Terus Muncul Nama Mas Respati Mungkin Banyak Yang Warga Solo Ini Toko Dari Mana Tiba-tiba Muncul Seperti Ini Apa Itu Perundingannya Emang Alot Atau Gimana Waktu Detik Itu Sama Sekali Gak Ada Perundingan Alot Karena Tiga Bulan Saya Mengenal Beliau Mbak Kudegara Sepuluh Orang Yang Sangat Baik Orang Sangat Humanis Bahkan Orang Yang Di saat Diterima Masyarakat Saya 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 pun Merasa Wah Kok Gak Jadi Ya Karena Beliau Kapasitasnya Luar Biasa Tapi Percayalah Dengan Kedepan Kita Terus Berkomunikasi Kita Terus Menjalin Hubungan Baik Dengan Beliau Nilai Nilai Yang Ada Di Beliau Positifnya Dampak Kemasyarakat Nanti Tetap Masyarakat Tetap Akan Dirasakan Dari Bangun Negara Untuk Masyarakat Oke Terbukti Kemarin Waktu Berusuhan Juga Dikawal Sama Bangun Negara Bukan Mengawal Membersamai Oke Oke Ada Ada Yang Menarik Juga Waktu Mengantarkan KPU Itu Gustri Briz Sempat Menitikan Air Mata Bener Seperti Itu Mas Jadi Memang Ada Abungan Emosional Antara Saya Dengan Ganya Gustri Karena Perjalanannya Selama Ini Mengenal Masyarakat Kita Selalu Bersama Dan Ketika Berbagi Peran Ini Beliau Melirikan Kekuatan Secara Emosional Kekuatan Mental Terhadap Saya Mungkin Hal Ini Bagi Beliau Biasa Tapi Saya Sebagai Masyarakat Biasa Cah Solo Pada Umumnya Mendapatkan Kepercayaan Ini Dari Beliau Sangat Luar Biasa Seperti itu Sudah Direstui Begitu Ya Saya Pasti Tokoh Budaya Tokoh Masyarakat Semuanya Saya Soan Semuanya Saya Meminta Restu Dungan Itu Nomor Sembilan Yang Penting Nomor Satu Adalah Restu Dan Rido Para Tokoh Masyarakat Pada Saya Untuk Maju Di Konversasi Pilkada Oke Ada Beban Gak Mas Kira-kira Dengan Nama Besar Gusti Bre Terus Sekarang Istilahnya Beralih Ke Mas Respati Itu Kira-kira Ada Beban Moral Wah Ini Saya Harus Bisa Setidaknya Menyamai Gusti Bre Ada Perasaan Seperti Wah Gimana Ini Beban Itu Saya Jadikan Semangat Motivasi Beneran Saya Pejuang Yang Namanya Sedang Ditugaskan Untuk Memenangkan Suatu Konversasi Saya Maksimal Itu Menjadikan Saya Semangat Betul Untuk Bisa Memenangkan Konversasi Pilkada Kali Jadi Nggak Ada Beban Jadi Beban Itu Di Olah Sedemikian Rupa Menjadi Ketika Saya Turun Di Masyarakat Saya Jadi Mengenal Apa Yang Diharapkan Masyarakat Apa Harapan Mereka Apa Yang Dikendaki Mereka Nanti Dalam Hidupan Sehari Hari Pemerintah Harus Hadir Untuk Mereka Itu Motivasi Pesan Dari Beliau Tolong Jaga Masyarakat Tolong Bisa Menjadi Penolong Masyarakat Tolong Bisa Menjadi Pelayan Masyarakat Tolong Bisa Membahagiakan Masyarakat Kota Sulakarta Oke Itu Pesan Beliau Siap Kenapa Dia sampai Menitikan Air Mata Ini Karena Kita Tahu Selama Ini Kita Berjalan Kita Masyarakat Masyarakat Kita Perlu Bantu Perlu Tenggak Kemarin Mas Respati Anda Berpasangan Dengan Mbak Astrid Widayani Yang Kita Tahu Bahwa Mas Respati Dengan Mbak Astrid Sempat Menjadi Rival Di Pemilihan Ketua Hibmi Kota Solo Ya Mas Ya Itu Aroma Aroma Persaingan Di Hibmi Itu Masih Terbawa Enggak Saat Ini Hibmi Adalah Kawah Sandra Dimuka Tempat Saya Bernaung Belajar Berorganisasi Tentunya Mbak Astrid Juga Demikian Hibmi Mendewasakan Kita Hibmi Itu Adalah Proses Saya Berorganisasi Mengenal Lebih Banyak Luar Ruang Keluarga Jadi Rivalitas Di Hibmi Itu Menjadikan Saya Dan Mbak Astrid Lebih Kuat Lagi Kita Tahu Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Seperti Orang Menikah Saya Dengan Mbak Astrid Bagaimana Kita Memahami Kekurangan Mbak Astrid Bagaimana Mbak Astrid Memahami Kekurangan Saya Jadi Kita Saling Melengkapi Mbak Astrid Di dunia Akademisi Yang Sangat Luar Biasa Omitmen Dia Di UMKM Sangat Luar Biasa Saya Yang Eksekusi Saya Banyak Turun Di Managerial Dengan Mbak Astrid Saya Yakin Tidak Dari Valitas Lagi Dan Justru Ini Senjata Utama Kami Bahwa Ini Menjadi Kepercayaan Diri Kami Ini Menjadi Saling Melengkapi Antara Saya Dengan Mbak Astrid Berarti Tidak Ada Persaingan Antara Wah Mbak Astrid Musuh Kumbian Tidak 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 Saya Punya Konsep Yang Diturun Temurun Dari Orang Tua Orang Tua Bahwa Ilmu Kehidupan Jawa Itu Adalah Zero Enemis Atau Tak Ada Musuh Yang Ada Lawan Saya Sangat Berharap Walaupun Berat Di dunia Pantastasi Politik Saya Berharap Karena Semua Teman Semua Saudara Yang Pada Hari Ini Mungkin Pak Teguh Prakosa Yang Sudah Mendatar KPU Dan Mas Bambang Nugro Teguh Prakosa Adalah Orang Yang Saya Sangat Hormati Beliau Senior Saya Di Pemerintahan Mas Bambang Gage Guru Organisasi Saya Beliau Juga Senior Saya Dan Kontestasi Hanya Sementara Siapapun Nanti Yang Jadi Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Saya Membuka Ruang Diskusi Kalau Memang Nanti Ada Kontestasi Politik Pasti Goalnya Sama Menjahterakan Masyarakat Ketika Nanti Saya Yang Memang Diberi Mandat Atau Amanah Saya Membuka Ruang Seluas-seluasnya Untuk Pak Teguh Dan Mas Membang Nugro Untuk Memberikan Masukan Memberikan Input Memberikan Program-programnya Yang Baik Untuk Masyarakat Dan Apabila Di kemudian Hari Memang Amanah Dan Tidak 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 Bersedia Siap Membantu Menyerahkan Program-program Saya Bermanfaat Masyarakat Bagi Yang Terpilih Nanti Oke Mantap Berarti Siap Menang Dan Siap Kalah Pasti Oke Kalau Dengan Dengan Mas Gibran Ini Usianya Lebih Hampir Sama Ya Mas Gibran Kalau Tidak Salah 87 88 Dan Mbak Selvi Itu Adik Kelas Saya Masih Sepantaran Oke Semua Manani Terpilih Mas Respati Meneruskan Jejak Mas Gibran Sebagai Wali Kota Kira-kira Kalau Di Matamah Respati Mas Gibran Kurang Apa Selama Memimpin Kota Sul Kurang Apa Saya Menjadikan Mas Gibran Itu Role Model Kerja Mas Gibran Itu Tahu Problemnya Apa Dia Langsung Tahu Solusinya Ini Analogi Ya Tidak Bisa Muluk Muluk Berat Ketika Kita Di Rumah Kita Kepala Rumah Tangga Kita Bapak Ada Genteng Bocor Ada Sumur Mampet Itu Kalau Orang Yang Terlalu Banyak Teknokrat Itu Memanggil Kajian Genteng Bocor Survei Genteng Bocor Kajian Sungur Mampet Mas Gibran Panggil Tukang Genteng Panggil Tukang Sumpur Itu Yang Saya Sangat Suka Dari Beliau Langsung Jelas Permasalahan Apa Selesaikan Tidak Bertele 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 Itu Yang Nanti Kenapa Saya Menjadikan Beliau Sebagai Role Model Saya Salah Satunya Itu Oke Berarti Role Model Nanti Semoga Dipercaya Ada Masyarakat Memangkut Solo Tidak Jauh berbeda Dengan Mas Gibran Mungkin Ada Inovasi Sudah Menyiapkan Inovasi Insyaallah Sudah Baru Kita Rancang Terus Mas Untuk Kedepannya Pasti Kita Akan Juga Sama Metode Yang Digunakan Dan Cara Pemerintahan Pasti Saya Juga Akan Banyak Merepotkan Beliau Untuk Bagaimana Menyelesaikan Suatu Masalah Yang Ada Di Kota Surah Oke Ini Sebagai Pengusaha Muda Dan Sekarang Menjajaki Dunia Politik Yang Pertama Jadi Pengusaha Dulu Ini Kira Enakan Mana Mas Jadi Pengusaha Kan Pengusaha Itu Enak Mas Gak Ada Beban Begitu Gak Ada Dikritik Paling Ngeritik Ya Karyawan Karyawan Klien Ini Nanti Kalau Jadi Wali Kota Kan Yang Mengkritik Pusat Juga Ngeritik Yang Bawah Juga Ngeritik Itu Kira Kira Gimana Nanti Mas Sebenarnya Menurut Saya Sama Cuma Skup Diperbesar Di Perusahaan Kami Juga Ada Beberapa Puluhan Bahkan Hampir Ratusan Karyawan Yang Menggantungkan Nasibnya Kepada Kami Ketentuan Kebijakan Perusahaan Bagaimana Ekspansi Bagaimana Tetap Menjaga Pemasukan Untuk Menghidupi Karyawannya Begitu Pula Juga Dengan Pemerintahan Pemerintahan Tidak Profit Oriented Tapi Melayani Bagaimana Dengan Anggaran Sekian Bisa Melayani Masyarakat Saya Rasa Itu Sama Karena Yang Namanya Hidup Mas Kalau Nilai Dari Hidup Tanpa Bermanfaat Buat Masyarakat Bermanfaat Bagi Orang Lain Tidak Ada Usah Masyarakat Tanpa Bermanfaat Bagi Sekitar Saya Rasa Tidak Ada Nilainya Di Sebuah Kehidupan Kalau Kita Pengen Nanti Di Akhir Hayat Kita Bisa Masuk Surga Begitu Kalau Cita Saya Simple Saya Pengen Hanya Semua Bergantung Berdoa Kepada Allah Beribadah Tapi Tanpa Bermanfaat Bagi Masyarakat Tentu Bermanfaat Bagi Orang Lain Tentu Juga Berbeda Saya Menganalogikan Bahwa Simbol Seperti Ini Sesimpel Itu Dalam Nantinya Kita Bekerja Nantinya Kita Dihidup Di Hari Akhir Kita Tidak Hanya Bekerja Untuk Duri Kita Untuk Makan Tidur Bahkan Saya Menyampaikan Ke Keluarga Istri Saya Sebelum Saya Menikah Saya Sampaikan Saya Suka Organisasi Dari Kecil Suka Bergaul Dengan Masyarakat Jadi 100% Badan Saya Bukan Hanya Untuk Keluarga Masyarakat Masyarakat Orang Orang Banyak Itu Cita Cita Saya Oke Mantap Sekali Jadi Urep Itu Kurup Kalau Orang Jawa Jadi Harus Seimbang Kalau Di depan Saya Ini Ngerepotin Semua Masyarakat Gak 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 Semua Punya Peran Di Struktur Masyarakat Apapun Profesi Anda Itu Punya Peran Bagi Anak Anak Muda Yang Gak Punya Peran Itu Yang Mager Di rumah Cuman Scroll Tiktok Itu Harus Dikurang Keluar Rumah Berperan Minimal Buat tubuh Anda Sendiri Sebelum Ke orang lain Buat tubuh Sendiri Olahraga Jaga Pola Hidup Zahat Itu Sudah Berguna Bagi Diri Sendiri Bagi Baru Orang Lain Oke Sekarang Generasi Rebahan Ini Yang Temani Untuk Supaya Tidak Rebahan Oke Ini Harus Dikenongi Semua Masyarakat Ini Termasuk Generasi Milenial Generasi Muda Kira Kira Nanti Apa Keuntungan Masipati Ketika Generasi Muda Kembali Dipimpin Memimpin Kota Solo Manfaatnya Apa Untuk Masyarakat Khususnya Bagi Generasi Muda Panjangan Di Kota Solo Ruang Ruang Diskusi Keterlibatan Pemerintah Dalam Tingkatan Sampai Musren Bank Kelurahan Musren Bank Kecamatan Musren Bank Kota Kita Libatkan Toko-Toko Muda Yang Ada Di Surakata Untuk Membangun Kotanya Saya Tidak Bisa Sendiri Memimpin Kota Ini Tidak Bisa Sendiri Membangun Kota Ini Saya Butuh Peran-peran Seluruh Sektor Masyarakat Tidak 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 Pemuda Orang Orang Tua Dari Berbagai Usia Itu Tetap Nanti Akan Kita Libatkan Tapi Peran Pemuda Yang Punya Tenaga Lebih Yang Punya Pemikiran Yang Inovasi Yang Lebih Melek Digital Itu Harapan Saya Mau Untuk Bisa Berperan Aktif Ke Pemerintahan Tidak Hanya Masuk Pemerintahan Dalam Bentuk Legislative Atau Sebagai ASN Tapi Ruang-ruang Nanti Ruang-ruang Publik Nanti Pemerintah Kan Hadir Di Sana Untuk Mendengarkan Oke Jadi Aktif Dilibatkan Pemudanya Ini Mas Jadi Pemuda Sekarang Banyak Apatis Politik Mau Apa Kita Saya Lihat Jalanya Mau Apalah Terserah Pemerintah Seperti Zaman Semoga Memang Kalau Kita Hanya Membunyikan Surat Undangan Saya Pernah Menjadi Teman Teman Itu Yang Menjadi Apatis Politik Saya Merasakan Saya Berpartisipasi Aktif Dan Tidak Itu Sama Saja Mas Mas Lain Lain Tapi Ketika Kita Bisa Berperan Aktif Masyarakat Pemerintah Harus Hadir Mengundang Tidak Hanya Besurat Tapi Kita Hadir Di Tengah Mereka Kita Datangi Tempat Tongrongan Mereka Di Sudut Sudut Komit Di Setiap Kampung Sudah Ngemah Wedangan Transformasi Informasi Tercepat Selain Di Grup WhatsApp Itu Ada Di Forum Wedangan Tempat Nonggrong Kopi Ini Harus Banyak Mendengar Oh Apa Masalahnya Kalau Kita Tidak Berperan Aktif Untuk Turun Untuk Mendengar Langsung Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Jadi Wale Kota Yang Masuk Jam 8 Pulang Jampat Di Dalam Kantor Terus Tidak Bisa Itu Harus Keluar Berarti Jemput Bola Menyapa Menyapa Mereka Pusat Tinggal Miss Call Sudah Datang Sendiri Misalnya Ini Mas Respat Ini Ada Tantangan Berat Ini Nantinya Bagaimana Menembus Pusat Ini Bisa Selancar Mas Gibran Apa Strateginya Mas Jadi Begini Saya Sangat Bersyukur Didukung Oleh Partai Koalisi Yang Alhamdulillah Menjadi Partai Pemenang Partainya Pak Prabowo Dan Mas Gibran Di Tingkat Pusat Dengan Keselarasan Nanti Apabila Saya Diberi Amanah Dan Mandat Oleh Masyarakat Saya Rasa Akses Terhadap Pemerintahan Menjadi Terbuka Lebar Karena Kita Dengan Koalisi Yang Sama Itu Yang Pertama Kedua Jaringan Hibmi Mantan-mantan Ketua Umum Hibmi Jaringan Hibmi Banyak Yang Menjadi Menteri Bapak Sandiaga Uno Erick Tohir Balilah Ladalia Sama Rosani Dan Banyak Lagi Bagi Teman-teman Yang Mengenali Hibmi Di Dalam Hibmi Kekeluarga Kekerabatan Itu Sangat Kental Saya Meniti Karir Awal Di Jakarta Dibantu Oleh Pak Sandiaga Uno Jaringan Jaringan Ini Jaringan Pertemanan Ini Yang Nantinya Saya Akan Minta Tolong Beliau Ini Masyarakat Surakarta Membutuhkan Ini Ini Masyarakat Surakarta Di Sisi Ini Oke Satu hari Kerja Pertama Mungkin Saya Tidak Banyak Di Surakarta Saya Langsung Untuk Membuka Jaringan Di Jakarta Untuk Bagaimana Caranya Membawa Dana CSR Ini Membawa Dana Yang Dari Pemerintah Tidak 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 Harus Maksudnya Setiap Hari Di Sisi Bahwa Saya Menganalogikan Bahwa Bagaimana Cara Kita Mengemas Kebutuhan Masyarakat Surakarta Kita Bawa Di Tingkat Asia Ini Surakarta Membutuhkan Ini Kalau Yang Namanya Kita Sedang Berdagang Pengusaha Itu Kalau Kita Mendapatkan Suatu Order Kita Mendapatkan Suatu PO Lalu Kita Tidak Punya Modal Kita Maju Ke Perbankan Investor Kita Menggunakan Visibility Study Untuk Bisa Menawarkan Projek Ini Ke Investor Begitu Pula Sama Dengan Konsep Dengan Pemerintah Bagaimana Caranya Masyarakatnya Butuh Ini APBD Kita Tidak Cukup Kita Perlu Ada Tambahan Extra Nanti Kita Bentuk Suatu Kajian Proposal Kita Bawa Bapak Pintah Pusat Solo Butuh Ini Kita Ketok Ketok Satu Satu Semua Door 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 Tertampah Udah Kalau Buat Masyarakat Solo Serah Sin Sinan Yang penting Masyarakat Saya Enggak Perlu Disebutkan Yang penting Masyarakat Anggaran Ini Bisa Tersampaikan Mantap Berarti Strateginya Udah Disiapkan Ini Sama Mas Respati Tapi Yang Kita Tahu Mas Respati Ini Lawan Politik Anda Ini Juga Enggak Main Ini Senior Soalnya Bagaimana Ini Optimisnya Mas Respati Menghadapi Pak Teguh Di Kontestasi Politik Ini Strateginya Apa Ini Menurut Saya Beliau punya Pengalaman Di pemerintahan Yang luar biasa Ini Tentang Kompetisi Yang sehat Tentang Meyakinkan Masyarakat Saya Rasa Dengan Perkembangan Jaman Yang ada Dengan Kebutuhan Demand Masyarakat Yang ada Saya Yakin Sekali Untuk Bisa Meyakinkan Masyarakat Untuk Bisa Memilih Saya Nantinya Oke Meyakinkankan Dengan Dibantu Mas Gibran Dan Gusti Bre Atau Seperti Apa Ini Mas Mas Gibran Ini Adalah Mentor Saya Tapi Yang Meyakinkan Masyarakat Harus Saya Sendiri Karena Wali Kotanya Nanti Saya Oke Beliau Beliau Adalah Mentor Saya Jadi Bagaimana Caranya Saya Menawarkan Ide Gagasan Program Yang Nyata Untuk Masyarakat Apabila Ini Nanti Memang Yang Saya Tawarkan Berhasil Mereka Pasti Memilih Saya Apabila Memang Program Ini Ide Gagasan Misi Saya Tidak Bisa Diterima Masyarakat Pasti Tidak Memilih Saya Sesimpel Itu Oke Mantap Sekali Ada Juga Yang Bila Kalau Wah Ini Kalau Dikawal Mas Gibran Jangan Jangan Mas Gibran Ikut Mas Pemerintah Mas Respati Seperti Itu Alhamdulillah Kalau Itu Bisa Terjadi Perhatian Sebagai Elit Politik Nasional Sekarang Wakil Presiden Membantu Masyarakat Kota Yang Pentingkan Masyarakat Merasakan Manfaatnya Begitu Itu Malah Alhamdulillah Saya Syukuri Kalau Memang Itu Bisa Terjadi Itu Saya Butuh Sangat Sekali Itu Saya Turun Saya Denger Oh Masih Membutuhkan Masih Teknis Teknis Saya Kemarin Jalan Turun Ke bawah Mas Gibran Saya Mendengar Langsung Ucapan Terima kasih Dari Masyarakat Mas Gibran Saya Luar Biasa Saya Tidak Mengira Tingkat Di bawah Masyarakat Itu Terima Kasih Mas Gibran Juga Kalau Bantu Eksekusi Juga Tidak Pernah Dipublish Tapi Bukan Berarti Mas Respati Berada Di Bayang Bayang Mas Gibran Artinya Mas Respati Dikenal Karena Mas Gibran Itu Bukan Seperti Itu Masalah Bayang Bayang Masalah Di Belakang Ada Mas Gibran Itu Masalah Perspektif Masyarakat Jadi Biar Masyarakat Yang Menilai Aja Oke Respon Keluarga Gimana Mas Respati Respon Keluarga Dari Awal Memang Keluarga Saya Itu Menjunjung Tinggi Demokrasi Bukan Demokrasi Menjunjung Tinggi Adab Adab Kekeluargaan Contohnya Waktu Kecil Itu Kalau Ada Paman Ada Sanak Keluarga Yang Hadir Ke rumah Mobil Cuma Satu Itu Dipakai Tamu Tamu Yang Utama Udah Kamu Naik Motor Jadi Mobil Harus Dipakai Tamu Jadi Ketika Itu Memang Saya Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Lebih Banyak Keluarga Sangat Mendukung Support Penuh Ya Support Penuh Alhamdulillah Yang Penting Ridho Istri Dan Ibu Dan Dua Orang Pertama Yang Saya Mendapatkan Tugas Dan Mandat Itu Yang Utama Oke Kalau Kalau Enggak Karena Yang Namanya Istri Sudah Menjadi Satu Ya Mas Serta Merta Nanti Dalam Menjalankan Roda Bermanfaat Juga Enggak Mungkin Enggak Ada Support Dari Istri Dan Ibu Itu Mereka Berdua Yang Utama Ini Sudah Berapa Titik Berusuhannya Kalau Kita Kemarin Sekitar Dua puluhan Dari Tenggal 29 Sampai Sekarang Oke Ya Mas Resmati Tolong Disampaikan Ke Sahabat Radar Resolutv Khususnya Kaula Muda Untuk Nanti Di hari H Pada 27 November 2024 Agar Menggunakan Hak Pilihnya Timbuannya Seperti Apa Bagi Kawan-kawan Teman-teman Sahabat-sahabat Di Radar Solo Tanggal 27 November 2024 Menjadi Hal Yang Sangat Penting Satu Suara Sangat Berarti Bagi Masyarakat Tidak Hanya Untuk Diri Anda Sediri Yang Sebagai Pemilih Pilihlah Dengan Bijak Pilihlah Dengan Hati Pilihlah Dengan Rosso Jowo Bagaimana Kebermanfaatan Masyarakat Yang Utama Bukan Diri Anda Sendiri Bukan Saya Respati Bukan Nanti Mbak Astrid Tetapi Pilihlah Dengan Hati Kira-kira Siapa Yang Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Di Kota Surakarta Oke Mantap Sekali Terima Kasih Mas Respati Sudah hadir Di Radar Sulu TV Dalam program Bincang Tokoh Sahabat Radar Sulu TV Simak Terus Program-program Menarik Di Radar Sulu TV Kita undang Tokoh-tokoh Berkompeten Di bidangnya Simak Terus Jangan sampai Ketinggalan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beraktifitas Terima kasih Mas Respati Terima kasih Sukses Amin Terima kasih selamat menikmati